Ya Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bangga dan berbahagia memiliki Tuhan seperti engkau. Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan sempurna dan bukan hanya sempurna tetapi kekal adanya. Bapak hadirlah bersama kami pada jam yang indah ini. Curahkan roh kudusmu di dalam hati kami agar kami boleh mengerti firmanmu, agar kami boleh lebih mengerti bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai masing-masing kami. Dan dengan demikian Bapak biarlah kami semakin mencintaimu dengan sepenuh hati kami. Dipermuliakanlah engkau ya Bapak di dalam hidup kami mulai saat ini untuk selama-lamanya. Kita semua yang percaya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Shalom. Hari ini sepertinya hari yang istimewa. Karena di hari ini semua umat Tuhan mengenang kembali bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dan khususnya bagi kita hari ini pun menjadi hari yang spesial. Karena nanti setelah kebaktian kita akan sama-sama mengadakan perjamuan yang kudus. Judul firman Tuhan sahabat ini saya kasih judul adalah Does Jesus Love Me? Ini suatu pertanyaan. Apakah betul Yesus mengasihi saya dan saudara? Sudah banyak kita dengar firman Tuhan diamarkan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Tapi hari ini saya mau kita membuktikan sendiri. Dari kisah perjalanannya sejak pertama kali dia menciptakan Adam dan Hawa. Sampai dia disalibkan bangkit dan kembali di surga dan sampai kembali lagi hidup menjemput kita untuk selama-lamanya. Kita mau kupas. Karena ada pepatah mengatakan action speak louder than word. Perbuatan lebih nyata daripada perkataan. Saya mau coba kita mengajak sedikit seperti gak percaya gitu dengan perkataan-perkataan firman. Karena kita pun manusia yang diberikan hikmat akal budi gak bisa dibodohin begitu saja. Betul kan? Nah saya mengajak hari ini kita buka pikiran kita sama-sama kita buktikan. Apakah memang benar firman Tuhan itu sesuai dengan tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang terkenal kita sudah tahu. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah maka dikaruniakan anaknya yang tunggal dan seterusnya. Kita bisa berkata ya itu karena bapaknya. Betul? Wah karena takut sama bapak ditugaskan sebagai anak. Tetapi secara pribadi sebetulnya Yesus tidak ingin melakukan itu. Kita bisa berkata demikian. Makanya saya mau mengajak kita membuktikannya sekarang bersama-sama. Pertanyaan yang pertama kita mulai dari sejak penciptaan Adam dan Hawa. Kita tahu pendek cerita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Cuma yang menjadi pertanyaan saya kenapa Tuhan Yesus tidak menciptakan manusia yang baru saja. Ya kan? Mudah kan? Kira-kira apa sulit menciptakan manusia yang baru? Saya rasa mudah cuma dengan berfirman. Tapi saya mempertanyakan kenapa? Why? Kenapa Tuhan tidak menciptakan yang baru? Jawabannya adalah karena kita tidak tergantikan. Saya sedikit mengajak kita coba merasakan sendiri dalam kehidupan kita. Mungkin disini ada saudara Bong Chandra dengan Christine dan dengan Mendy. Sama-sama sudah punya anak kan? Saya mau tanya anaknya ditukar mau gak? Ditukar sehari aja. Coba jawab siapa disini yang mau tukar menukar anak? Tukar menukar istri? Dekasih? Mau kalau gak ada cinta? Tapi kalau ada cinta somehow orang yang kita cintai itu menjadi tidak tergantikan. Saya mohon jangan bosan kalau saya bersaksi selalu karena ada hubungan dengan hidup saya juga. Saya bersyukur saya jatuh cinta sama istri umur 16 tahun sempat pergi ke Amerika pulang lagi. Sampai sekarang sudah 41 tahun bersama. Tapi sampai hari ini puji Tuhan kayaknya belum tergantikan. Bisa gak tergantikan? Bisa kalau cinta saya mulai berkurang. Kurang lebih begitu kan? Jadi ini ada contoh lagi di Alkitab. Kisah Yaakub dan Rahel jangan lupa. Yaakub jatuh cinta sama Rahel. Lalu dengan syaratnya dari calon mertua dia lalui. 7 tahun untuk bekerja dan baru diizinkan menikahi Rahel. Tapi pendek cerita kita tahu terjadilah penipuan pada waktu malam pengantin ternyata bukan Rahel tapi Leah. Tapi yang saya mau tekankan disini apakah Yaakub menyerah berhenti sampai disitu? Ya sudah lah. Sama kan wanita juga kalau dia hidungnya sama ada matanya dua kupingnya dua kan begitu. Apa sih bedanya Rahel dengan Leah apalagi kakak adik ada miripnya. Kan begitu biasanya kalau kakak adik. Tapi Yaakub tidak mau diganti. Sampai hari tuanya kita tahu ceritanya sampai Yusuf jadi pembesar di Mesir. Yaakub sangat mengasih Rahel istrinya. Sehingga Leah menjadi korban seumur hidupnya. Itu salah satu bukti. Kenapa Leah bisa jadi korban? Karena Yaakub mengasihi hanya Rahel. Jadi ini kalau saudara bisa mengerti kenapa Tuhan tidak menciptakan yang baru. Tidak mudah. Saya percaya kalau anak kita lahir pun agak cacat. Kita gak akan tega bilang. Ada. Saya tahu dulu tetangga saya masih kecil anaknya cacat. Bukan hanya apa tuh. Sindron atau yang yang ya kan. Terus cacat lagi. Bisa hanya cuma tidur. Tapi dipelihara loh. Gak tega. Gak bilang sama dokter akhirnya aja hidup anak ini lah. Saya gak mau lihat. Saya malu. Saya mau punya anak yang lebih sehat. Ada gak orang tua seperti itu? Gak ada. Jadi saya secara pribadi bisa merasakan dari satu bukti saja. Sebetulnya kita gak usah lanjut. Cuma mungkin kita ini suka keras tengkukan. Kadang-kadang kita tuh cuma bilang iya I believe God's love me. Tapi sebetulnya perbuatan kita sehari-hari dalam hidup kita menunjukkan sebetulnya kita believe atau enggak. God's love itu kepada kita. Jadi lihat bukti ini saja sudah menunjukkan saya dan saudara itu sangat-sangat berharga dan tidak tergantikan oleh yang apapun. Dan Tuhan juga punya kuasa penciptaan yang luar biasa. Tuhan tuh bukan seperti pabrik boneka yang ada di dunia fantasi. Tahu? Pernah kan masuk dunia boneka? Coba kenali satu persatu. Semuanya sama, percis itu boneka. Karena memang di pabrik dicetok sama. Tapi Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan seperti itu. Bahkan sidik jari kita aja berbeda. Luar biasa. Dari begitu jutaannya. Jadi saudara jangan pernah merasa down di dalam kehidupan. Karena saudara itu paling dan sangat berharga bagi Tuhan kita. Lalu pertanyaan berikut. Kenapa sih harus jadi manusia mau menembus, menyelamatkan kita-kita ini? Padahal udahlah gak usah dibunuh, mati sendiri kan. Kita akibat dosa. Kenapa Tuhan gak biarkan kita mati saja? Kenapa masih mau dipertahankan dengan susah payah? Jawabannya adalah karena you are so precious for him. Karena kita ini sangat berharga nilainya. Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Ada seorang bapak, dia memberikan sebuah batu permata kepada anaknya. Tapi dia gak kasih tau harganya. Dia cuma bilang sama anaknya gini, coba Ki kamu bawa batu ini pergi ke pasar. Dan temui orang kamu jangan bilang harganya cukup acungkan tangan kamu begini. Dua, angka dua. Lalu dia bawa ke pasar. Dia tunjukin. Dua. Ada ibu-ibu bilang, oh 200 ribu. Walaupun disini saya bayar 200 ribu. Bagus juga buat taruh di kolam saya, di akuarium saya. Keliatannya berwarna indah. Udah dia diam, dia balik lagi kepada bapaknya. Dia bilang, ada pak yang nawar 200 ribu. Oh oke, sekarang kamu pergi ke museum. Dia pergi ke museum yang barang-barang antik. Dia gak bicara lagi. Dia kasih angka dua. Langsung orang museum bilang, oke 200 ribu dolar saya bayar. Sekarang juga. Dia kembali lagi sama bapaknya. Bapaknya bilang, sekarang kamu pergi itu ada toko khusus. Mutiara, permata-permata berharga. Pergi ke toko itu. Dia pergi ke toko itu, dia juga gak bicara. Cuma sama si pemilik toko ditunjuk gini. Dua. Oke, dua juta dolar saya bayar. Saudara bayangkan cerita ini maksudnya apa. Diri kita ini berharga tergantung oleh siapa dan untuk kepada siapa. Saya bertanya, kalau kita acungkan tanda dua ini kepada Tuhan Yesus, apa jawabnya? Kalau saudara ini gini kepada Tuhan Yesus. Kira-kira jawab apa? Dua perak? 200 ribu? Saya rasa dua ini bahasa Inggris two, ya kan? Kalau saya plesetkan two, too expensive. Ya kan? Too high. Too measure, too count. Jadi betul-betul kita ini priceless. Jadi saya menyadari hal itu. Karena buktinya di dunia ini banyak sekali orang-orang yang maaf ya, gila harta gitu ya. Sampai mengorbankan apapun demi harta. Wah baru cerita heboh kita dengar orang yang terkenal. Mungkin ya saya gak usah sebut. Ternyata karena gila harta segala cara akan dihalalkan. Jadi untuk sesuatu yang dianggap berharga manusia secara alamnya akan memperjuangkan mati-mati. Jan, dalam rumah tangga kalau istri gak lebih berharga dari dia punya karir, dia punya harta. Lihat aja nanti akibat ini. Saya pernah dengar bukti nyata seorang suami kawin lagi sama wanita anak orang kaya. Karena hidup miskin dengan istri yang sekarang. Pernah gak dengar cerita itu? Kalau gak percaya nanti saya kasih tau siapa. Di dunia itu pokoknya jelas orang akan melakukan apapun untuk yang dia cintai. Jadi ini bukti kedua buat saya. Buat apa Tuhan sampai meninggalkan kerajaan Allah? Menjadi manusia kalau bukan karena memang kita ini sangat-sangat dicintainya. Lalu pertanyaannya kenapa dia juga lahir ke dunia? Sudah lahir ke dunia menjadi manusia. Bayangkan kalau saya bandingkan diri saya sama tikus. Itu masih gak sebanding jauh tingkat perbedaan kerendahannya dengan Tuhan dan manusia. Saudara aminkan gak? Atau saudara bilang, oh gak bisa dong manusia lebih hebat, lebih tinggi dari tikus. Jadi Tuhan sama manusia juga gak begitu bedalah. Oh luar biasa saudara. Dari seorang kaya aja mau menjadi orang miskin tidak memiliki apa-apa, meninggalkan statusnya itu sudah sangat luar biasa. Tapi Tuhan meninggalkan keilahiannya itu bukan perkara biasa. Lalu pertanyaan tapi kenapa dia harus lahir di antara apa? Keluarga yang miskin. Kenapa gak lahir di dalam keluarga raja? Bukankah secara logika kita seorang pebisnis berpikir gini, wah bagus dong kalau lahir jadi anak raja karena resourcesnya lebih lengkap untuk bisa memenuhi misinya. Betul gak? Banyak anak buah bapaknya, banyak harta bapaknya, mau apapun kalau ibaratnya mau menolong orang miskin, gampang gak? Bapakku kaya. Ya kan? Tinggal bapak, coba perbandaran emasnya dikurangi sedikit bagi-bagi. Bisa kan? Secara logis businya begitu. Tapi kenapa dia mau lahir menjadi orang biasa saja? Jawabnya saudara, karena dia adalah Tuhan setiap orang. Dia mau tunjukkan kepada saya dan saudara. Dia adalah bukan hanya Tuhan untuk orang kaya, bukan Tuhan untuk orang pintar, bukan Tuhan untuk bangsa Yahudi saja. Tapi Tuhan untuk setiap manusia yang ada di bumi ini. Saudara harus ingat itu. Jadi di kitab Masmur juga bisa dikatakan bahwa setiap bangsa, setiap suku, semua, berbagai bahasa, mereka semua akan sujud menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Lalu pertanyaan berikut, why is he selfless? Ternyata tau selfless kan lawannya selfish yang saya selalu firbankan. Saudara lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus. Sebetulnya bisa gak sih dia memperkaya diri? Sangat-sangat bisa. Ada seorang penyanyi, saya lupa namanya, gemuk dia, ada da Vinci-nya atau apa namanya itu, oh berliannya semua nih mas permata. Banyak banget, dia pemain piano. Dan pada waktu kematiannya, sebelum mati, dia kan karena sakit. Karena penyakit apa, kurang jelas ya, apakah mungkin dulu age atau bagaimana. Lalu dia berkata apa? Kalau ada yang bisa memberikan saya hidup, untuk kedua kali, saya rela korbankan semua yang saya miliki, ambil aja, ambil. Yang penting saya mau apa? Hidup. Jadi manusia juga di bumi ini yang paling ditakuti apa tau gak? Takut mati. Saya sudah nonton film-film kekaisaran zaman Cina dulu, sampai kasa Cina berusaha mencari obat apapun yang bisa dia hidup selamanya gak pernah mati. Kenapa? Karena dia gak mau hilang kekuasaan. Dia mau terus bertahta, dia mau terus dihormati, dipuja, disembah oleh semua anak buah dan rakyatnya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus adalah tabib, segala tabib. Bukan hanya bisa menyembuhkan orang penyakit biasa, orang buta bisa celek, itu aja sudah aneh, ajaib. Tapi orang mati bisa bangkit. Saya belum pernah dengar sekarang, orang mati bisa bangkit. Kecuali mungkin pakai ilmu setan, bangkit sebentar dan mati lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus mau memperkaya dirinya, sungguh bisa saudara. Percaya saya. Dengan kuasa mujijat yang dia miliki. Tetapi bayangkan firman Tuhan mengatakan burung aja ada sangkarnya, tapi anak manusia Tuhan kita tidak memiliki rumah. Kemana-mana keliling jalan dan menumpang. Saudara bisa lihat? Bagaimana dia sangat selfless. Alasannya kenapa? Karena you are his priority. Karena kita adalah prioritasnya. Saya mau tegaskan sedikit ya, ada statement yang bagus. Sebetulnya tidak ada yang kita tidak bisa lakukan loh. Cuma masalah prioritas. Betul? Contoh kemarin saya harus meeting, tapi supir tidak masuk dan istri mau fisioterapi. Saya bisa aja bilang memang gak bisa. Tapi sebenarnya saya ngerti hal itu. Itu cuma masalah prioritas. Lebih penting meeting saya atau istri saya. Kan begitu? Saya bukan mau menghakimi atas, tapi memang benar hidup kita itu cuma masalah prioritas. Tidak ada yang gak bisa bohong. Tidak ada yang tidak bisa bohong. Tidak ada pelayanan bagi-bagi makanan untuk orang susah. Oh maaf saudara purua, saya sudah janji sama keluarga. Atau maaf, whatever the reason. Saya bukan menghakimi itu hak saya dan saudara. Cuma berarti mana yang prioritas lebih tinggi. Betul? Betul? Berapa sering dalam hidup kita sekarang, kapan kita mau melayani Tuhan? Kapan kita mau membalas cinta Tuhan? Entah kapan. Mungkin lagu kuspus kapan, kapan. Kenapa? Karena Tuhan belum menjadi prioritas saya dan saudara. Ini satu hal yang perlu direnungkan. Bagaimana Tuhan memprioritaskan saudara. Ini ada cerita di Alkitab tau kan yang mengenai The Young Rich Man. Dia bilang, Bapak Tuhan Yesus semua 10 hukum saya sudah lakukan. Aku mau ikut engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Oke tinggalkan hartamu bagi semua. Bagaimana? Dia ikut? Enggak jadi. Jawabnya bukan dia gak bisa. Karena prioritas bagi dia adalah harta daripada memiliki Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Kalau kita betul menganggap Tuhan Yesus lebih penting dari segalanya, tidak akan apapun kita terima kalau kita harus mengorbankan kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Ibaratnya Tuhan tidak mungkin bisa dijual kalau saudara memprioritaskannya. Why did he wash? Nah ini kembali lagi. Dalam kisah selanjutnya dia akhirnya jadi manusia kan. Lalu dia bertumbuh berdewasa. Lalu bisa melakukan berbagai mujijat. Membawa berkat kepada orang-orang miskin susah terutama. Tapi lalu satu cerita kita dengar sebelum menjelang penyalipannya. Tuhan Yesus mengapain? Membasu kaki murid-muridnya satu per satu. Itu yang tercatat dalam Alkitab. Cuma kita mau bertanya, kenapa sih? Aduh saya aja gak mungkin jarang mau angkat kursi sendiri. Saya masih bisa minta Roger, minta-minta yang lain. Betul gak? Kita kalau diperusahaan kan gak semua sebagai pimpinan melakukannya semua sendiri. Tuhan Yesus kenapa gak bilang aja, tolonglah kamu paling tua kan muridku. Kamu basuh kaki dia dulu ya. Nanti dia gini, nanti keliling. Bisa kan? Bisa. Emang Tuhan gak genius menemui berbagai cara alternatif? Bisa. Tapi kenapa dia mau lakukan secara pribadi? Bukan hanya dengan satu, tapi semua. Semua muridnya dia basuh. Di sini saya belajar satu hal lagi saudara. Bahwa cinta itu, you are more important than his pride. Cinta itu lebih tinggi dari harga diri. Dulu waktu Mendy pertama lahir, istri saya sempat kayak kena baby blue begitu. Takut dengan keramaian. Saya gak malu, saya gak gengsi. Saya yang harus gantiin popoknya, bersihin kotorannya, lapin. Cuma saudara pikir, kalau kita betul-betul di sekarang disuruh bersihin kotoran anak orang lain. Rasanya gimana? Satu hina gak? Satu hina, apalagi presiden. Atau semakin tinggi jabatan saudara, saudara merasa itu pekerjaan yang paling hina. Lebih hina dari basuh kaki. Membersihkan kotoran. Tetapi kenapa saya mau lakukan? Harga diri saya gak penting. Karena saya lebih cinta anak saya. Saya harus bawa dia juga ke dokter. Saudara tau ke dokter saya gendong anak. Rame-rame dengan semua suster-suster. Apa semua gak badan melongok pada saya? Melongok aneh. Kok biasanya suster ibu, kok ini bapak-bapak yang bawa ke dokter gendong? Istri saya ketawa. Tapi itu nyata. Sampai sekarang saya juga gak malu. Kalau sekarang istri saya minta saya pergi ke pasar. Tau saudara pasar simpansa atau pasar apa itu di Paramon. Tau gak? Saya ngantri terus ibu-ibu semua itu. Minta kecap, minta telur, minta apa. Saya lakukan. Walaupun sekarang istri sudah ngerti dan supir bisa gantikan. Kalau gak saya ke supermarket, saya ke pasar. Tapi saya belajar saudara. Cinta itu lebih besar dari harga diri. Kalau saudara masih punya harga diri, saudara belum mencintai dengan benar. Dan itu Tuhan lakukan. Aku kagak penting. Kamu semua lebih penting. Sehingga Tuhan mengobasuh laki kita satu persatu. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Banyak gereja sudah tidak melakukan basu-membasu kaki. Saudara kalau baca firman Tuhan, Tuhan kasih tunjuk bahwa saudara harus melakukan perjamuan kudus. Menunjukkan bahwa saudara rendah hati, menganggap yang lain lebih penting dari diri kita. Karena ini sumber perpecahan. Ketinggian hati itu sumber perpecahan diantara umat-umat Tuhan. Kita harus belajar. Tidak apa-apa. Suami membasu mungkin kalau saudara bawang masih baru dengan krisis. Tidak apa-apa suami dengan istri. Saya juga dengan istri. Tapi jangan terus-terusan suami dengan istri. Berarti sombong dong dengan yang lain kita tidak mau. Tapi boleh suami dengan istri. Karena juga penting suami dan istri saling merendahkan hati kita. Saling menganggap you are more important than me. Karena banyak rumah tangga pecah. Karena mulai suami berpikir untung kamu dapat aku. Istri mulai bilang enak aja. Kamu yang lebih untung. Udah terus aja terus ke pengadilan akhir cerai. Betul? Buktinya Moses ya saudara. Moses dengan bangsa Israel. Dia tinggalkan warisan menjadi viraun berikut. Untuk orang Israel. Aduh kalau rakyat jelata masih mending. Ini budak loh. Budak itu lebih rendah dari rakyat jelata. Budak itu enggak ada nilainya. Mau dimatikan matikan aja enggak ada hukumnya. Enggak masalah. Bagaimana Musa mau meninggalkan tahta viraun. Tahta Mesir untuk bangsa Israel. Dan dia bisa bertahan loh. Dengan semua keras tengkuknya. Apa sih? Karena dia mencintai Tuhan dan mencintai bangsa itu. Bangsanya sendiri. Sehingga harga dirinya tidak lebih penting. Lalu berikutnya. Kita bahas sekarang mengenai penyalipan Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin ini agak emosional. Saudara maafkan saya orangnya mudah menangis. Jadi kalau saya tiba-tiba menangis saya enggak bisa bicara saudara maklumkan. Tapi saya akan coba. Ini statementnya bagus banget. The unimaginable suffering of Jesus Christ. Penderitaan Yesus Christus yang saudara dan saya tidak bisa imajinasikan. Pengalaman penyalipan ini jarang sekali dibahas. Di dalam gereja anak-anak Tuhan. Karena memang firman Tuhan menyatakan cuma mengatakan apa? Jesus was crucified. Hanya begitu saja. Tuhan Yesus disalibkan. Kedua mungkin alasannya saya dan saudara menganggap ah bukan hanya Tuhan Yesus kok yang ngalamin disalib itu. Buktinya dua orang yang di kiri kanan dan sebelum-sebelumnya juga disalibkan. Jadi no big deal. Tapi saya mau coba kupas saudara. Penderitaan apa saja yang dialami Tuhan kita. Di dalam peristiwa penyalipan itu. Saudara kalau mau tahu. Cara penyalipan ini rupanya sudah diciptakan sejak bangsa Persia. 700 tahun sebelumnya dikatakan. Lalu dilanjutkan disempurnakan oleh bangsa Gerika. Lalu oleh bangsa Roma. Dan pasti ada setan di baliknya. Karena dia tahu ada rencana kelahiran Sang Juru Selamat. Dia harus ciptakan sebuah penyiksaan yang se-sakit-sakitnya seberat-beratnya. Agar bisa menggagalkan misi Tuhan saya dan saudara. Jadi bangsa Roma menggunakan penyaliban ini. Lalu orang-orang yang menentangnya disalib di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat. Lalu biasa ada pelang papan di atas orang yang disalib itu. Dituliskan sebab kenapa dia disalibkan. Tujuannya bangsa Roma begini. Jangan macam-macam kamu ya. Kalau berani menentang Roma ini lihat akibatnya. Dan penyalipan itu bisa berakhir berhari-hari saudara. Saudara bisa bayangkan orang melihat. Dan Tuhan Yesus pun karena hidup di jaman itu, di tempat itu sangat lazim melihat juga orang-orang disalibkan oleh bangsa Roma. Pertanyaannya kita mau tanya dulu adalah why? Kenapa dia harus mengeti? Bagi saudara. Di sini kalau saya banyak ayat Alkitab menunjukkan bahwa dia menjadi korban. Harus darah yang tercurah. Karena bicara darah adalah sumber kehidupan. Saudara gak ada darah gak bakalan hidup. Jadi untuk memperoleh hidup harus ada darah. Dan tidak bisa darah sembarang darah yang layak untuk menebusai dan saudara dari kematian kekal. Hanya darah Tuhan kita. Yesus Kristus. Pertama kita mau singgung adalah suffering dari segi emosional. Dari segi emosional. Memang kita tahu fisikalnya, kita akan bahas tentang fisikalnya. Tapi sebelum mengalami penderitaan fisikal, Tuhan sudah merasakan secara emosional. Pertama, dia pada waktu dia berdoa, kalau saudara baca di dalam lukas 22 ayat 44. Dikatakan dia berdoa sampai berkeringat darah. Saya mungkin tidak ada waktu menceritakan secara biologi, secara medical itu kenapa bisa terjadi. Karena stress yang berat, akhirnya keringat yang keluar pun adalah darah dari pembuluh darah kita. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ketujuh, dikasih tahu bagaimana dia sangat sungguh-sungguh berdoa dan memohon dengan menangis dan air mata kepada Bapak di surga. Kalau bisa luputkan dia dari peristiwa pengorbanan di depan itu. Jadi secara emosional sudah menderita. Belum lagi, dikatakan apa? Begitu dia di arrested, begitu dia ditawan, teman-temannya, murid-muridnya semua menghilang. Saudara-saudara baca aja di Alkitab. Tidak ada satupun muridnya yang ada di bawah kayu salib. Tidak ada. Walaupun semua mereka bilang termasuk Petrus, aku siap mati. Tapi tidak ada satupun di antara teman-temannya yang ada. Semua ditinggalkan. Bukan hanya Judas. Judas hanya satu. Tapi sebelas yang lainnya juga menghilang tanpa bekas. Menghilang sudah sejak waktu dia ditawan. Lalu saudara selama trials, dia itu dicemoh, digampar, ditinjuk saudara over and over again. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Never fought back. Walaupun dikatakan dia bisa menurunkan petir dari langit, bahkan dia bisa panggil para malaikat dari surga untuk memusnahkan mereka-mereka yang kurang ajar. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus melalui enam trial dikatakan. Baik oleh bangsa Yahudi maupun oleh Roma. Dan semua trial itu illegal. Tahu illegal? Karena tidak punya dasar hukumnya yang memberikan alasan bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan dan patut dihukum. Tidak saudara. Dan kalau saya merenungkannya, meresapinya begini. Kalau memang Tuhan Yesus itu mencintai manusia. Kalau saya betul mencintai anak-anak saya, coba pikirkan. Lebih sakit dihianati sama karyawan saya atau oleh anak kandung saya sendiri? Coba saudara jawab saja, renungkan saja sendiri. Mana lebih menyakitkan, kita sudah bilang, kita sudah tahu orang bilang gini. Orang yang paling bisa menyakiti hati kita adalah orang terdekat dalam hidup kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan ini yang dialami oleh Tuhan kita adalah orang-orang terdekat dan juga semua orang yang dia kasihi. Bagaimana secara emosional saudara bisa rasakan ini bukan hal yang mudah. Jadi Tuhan Yesus itu sampai keringat darah itu bukan hanya karena takut secara fisik. Fisik itu mungkin lebih biasa. Kita bisa merasa ya Tuhan punya kuasa. Nanti juga saya mati juga bangkit. Saya selalu menguatkan diri saya kalau saya harus mengalami itu. Anggap saja saya lagi main film. Betul gak? Main film kan mati bohong-bohongan. Saudara gak percaya dalam Tuhan juga mati bohong-bohongan. Karena Tuhan akan bangkitkan saya dan saudara. Amin saudara. Harus ada keyakinan seperti itu di dalam hidup kita. Lalu secara fisiko. Nah ini yang perlu kita sadari ya. Firman Tuhan mencatat. Betapa parahnya penganian secara fisik. Jadi semua berlangsung 6 jam kita tahu. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Pada akhirnya Tuhan mengakhiri hidupnya. Tapi saudara diawali dengan apa? Diawali dengan pecut. Dipecut. Dikatakan pecutnya khusus. Dari tali lalu ditempenin semua duri apapun yang tajam. Lalu biasanya dipecuti dulu. Dipecut sampai nyangkut ke daging. Ditarik. Lepas. Sampai kalau bisa kita bayangkan itu tulang-tulang bisa ada yang kelihatan. Belakang maupun depan. Tulang kerangka paru-paru ini. Saking luar biasanya penganian itu saudara. Lalu belum lagi mahkota duri. Yang panjangnya katanya 2 inci. 2 inci itu sekitar berapa? 4-5 senti. Bukan hanya taruh begini saudara. Diketok pakai batang kayu. Sampai masuk tembus ke dalam. Belum lagi katanya kayu itu dipakai lagi pukulin mukanya. Sehingga Firman Tuhan mengatakan. But many were amazed when they saw him. Katanya akan banyak yang terkejut pada waktu melihat dia. Karena mukanya sudah tidak ada bentuk. Udah bukan seperti manusia. Saudara bayangkan Firman Tuhan sudah menubuatkan seperti itu di kitab Yesaya. Jadi bayangkan penganian secara fisik itu luar biasa. Lalu dia harus lagi membawa kayu salib ke Bukit Golgotha. Dan dikatakan penghukuman pecut itu adalah penghukuman setengah mati. Half death katanya. Kenapa? Karena secara rata-rata 50% dari orang yang mau dihukum dengan salib sudah mati. Sudah tidak tahan pada waktu dipecut. Tapi Tuhan Yesus masih bertahan sampai akhir. Belum selesai tugasnya itu bagi kita semua. Dan di dalam setelah dia sampai di Golgotha dikatakan tangannya disini kan bukan ditapak tangan. Disini karena kalau disini bisa sobek gak bisa menahan. Tapak tangan hanya tiga paku dan di kaki. Dan lalu sudah digali lubang. Lalu digotong, ditaruh lempar gitu aja. Blok! Supaya masuk ke lubang. Paham ya? Dan firman Tuhan mencatat. Nih. The soldiers then lifted the cross up and drop it into a previously duck hole. Jadi ada lubang yang sudah digali. Disitulah terjadi dikatakan tulang-tulangnya dari join-joinnya itu lepas. Saudara-saudara bisa bayangkan aja udah disalib gitu, ditaruh begitu saja. Padahal-saudara satu penderitaan yang luar biasa secara fisik. Lalu secara spiritual. Dikatakan dia harus menanggung malu, dia harus berpisah dari bapaknya. Karena dengan dosa yang ditimpahkan seluruhnya kepada dirinya, dia harus terputus walaupun beberapa saat hubungannya dengan bapak di surga. Dan ini satu pengalaman yang sangat berat. Baik secara emosional, secara fisikal, maupun secara spiritual. Lalu kita lanjut berikut. Why did he stick to the end? Kenapa dia lanjutkan? Sudah tahu. Tuhan bisa menyerah kapan saja. Kalau dia panggil malaikat, tapi dia gagal. Berarti dia gagal. Dan inilah satu pertarungan yang kadang dulu juga banyak orang gak terima. Kalau saya bilang, Tuhan Yesus itu betul-betul menjelma jadi manusia. 100 persen. Jangan dikirain, oh enggak dia masih Tuhan juga cuma menjelma. Itu kebanyakan menonton film Sun Gokong. Saudara tahu Sun Gokong, Kerasakti. Tuhan Yesus itu tidak demikian. Betul-betul menjelma jadi manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Dia sakit, sakit, lapar, dia lapar. Dan memang misi ini satu pertaruhan besar. Jadi bukan sandiwara. Kalau sandiwara setan bisa bilang, alah gak usah saya mesti goda dia. Tidak mungkin semua sudah diatur. Tapi setan begitu ganasnya mau mengambil kesempatan yang ada. Karena memang ini satu pertaruhan yang fair. Betul-betul Tuhan Yesus jadi manusia. Dia gak pakai kuasa keilahiannya. Hanya hubungannya dengan Allah itu yang tetap dia pertahankan. Itulah alasannya kekuatan yang dia peroleh sampai akhir. Jadi ini suatu pertaruhan yang tidak main-main. Bisa pergi jadi manusia dan tidak kembali. Dan ini juga bukti yang saudara mesti tahu. Tuhan bisa jadi apa saja. Iya dong. Katanya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita punya pikiran gak sejalan. Kalau kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa jadi apa saja. Termasuk jadi manusia seperti kita. Cuma pertanyaannya apakah bisa manusia jadi Tuhan? Gak bisa kan? Sekudus apapun hidup saudara. Saudara gak pernah bisa jadi Tuhan. Betul? Sekarang logikanya. Kalau Tuhan Yesus sudah jadi manusia seperti kita. Betul-betul jadi manusia sempurna. Dia gak pernah akan bisa kembali jadi Tuhan seperti dulu. Saudara sadari itu gak? Jadi sampai sekarang wujudnya tetap fisiknya secara manusia. Nanti kalau kita bertemu kita bisa lihat lubang tangannya. Kita bisa lihat lubang di lambungnya. Dia tetap menjadi manusia sama seperti kita. Kenapa bisa begitu? Only love can endure everything. Saudara-saudara saya sudah pernah sharing. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta kuat seperti maut. Hanya cinta yang bisa sanggup mengalahkan maut. Kita sudah banyak dengar cerita bagaimana seorang ibu luka terbakar mukanya. Wajahnya hancur. Hanya karena mau menyelamatkan bayinya yang ada di dalam rumah yang sedang terbakar. Banyak contoh Paul, Paulus, Petrus, Johannes, Stephanus, Daniel dan bahkan Ayub. Dia bisa stick to the end. Kenapa? Karena ada cinta. Kita lihat manusia aja bisa memiliki cinta setia sama Tuhan sampai mati. Masa kita gak percaya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia itu cinta sama saya dan saudara. Sehingga dia bisa menanggung apapun karena cinta. Lalu saudara dengar dia mengampunnya. Pertanyaannya, why did he forgive them? Sulit banget saudara. Aduh kita nyetir mobil aja diserempet kita udah kesel emosi. Kita dijahatin orang begini kita udah kesel. Kita mau bawa ke pengadilan, kita mau balas dendam. Tapi kok aneh banget saya tuh Tuhan Yesus di atas kayu salib masih bisa apa? Memohon kepada Bapak di surga untuk memaafkan mereka. Apa saudara bayangkan? Only love can forgive it. Percaya gak saudara? Banyak kisah rumah tangga. Bagaimana istri disakiti oleh suami. Kenapa dia masih bisa bertahan? Karena cinta mungkin kepada anak-anak. Mungkin kepada sang suami. Saudara, hanya cinta yang betul bisa membuat saudara dan saya bertahan. Dan itu yang Tuhan sudah tunjukkan. Tuhan bisa memforgive. Bisa memaafkan. Walaupun memang memaafkan bukan berarti. Tuhan maafkan kamu. Tapi kamu tetap berdosa. Ayo masih masuk surga. Bukan demikian artinya. Memaafkan berbeda. Dengan tetap mempertahankan. Jadi saya juga tidak anjurkan kalau seorang istri misalkan suaminya sudah tidak setia. Menganeaya dan segala macam. Dia tetap harus maafkan. Tapi bukan berarti dia harus tetap bertahan. Dia aneaya terus menerus hidup bersama suaminya. Begitu juga Tuhan. Tuhan sudah maafkan saudara. Tapi jangan saudara merasa Tuhan masih dendam kalau saudara nanti tidak masuk surga. Tuhan tidak pernah akan lakukan itu. Kalau juga hidup saudara sekarang pasang surut. Jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan rela memberkati dan selalu mau. Saudara mengutuknya aja dia ampuni. Apalagi cuma sekedar memberikan harta bagi saudara yang selalu setia. Dan berharap kepada dia. Why dasi? Lalu kita sudah tahu dia sudah bangkit kan? Sekarang ada di dalam kerajaan surga. Saudara sadarikan sampai detik ini Tuhan selalu mengutuk. Mengutuk pintu hati saya dan saudara setiap saat. Padahal dia sudah beli kita. Dia sudah bebaskan kita. Dia sudah sediakan semuanya terbaik. Tapi kita biarkan dia masih harus mengemis. Saudara saya baru sadari ini. Ini adalah lukisan dari seorang artis. Saudara mungkin belum pernah perhatikan. Mau pintu ini saudara tidak ada. Handlenya dari depan. Sengaja digambar pintunya tidak ada handle dari depan. Kenapa saudara menunjukkan kepada kita semua. Tuhan Yesus gak pernah memaksa. Tuhan gak bisa mendobrak. Tuhan tidak bisa membuka pintu itu. Kecuali saya dan saudara mau buka pintu itu untuk dia. Saudara kembali lagi. Kok Tuhan mau ya jadi pengemis? Saya aja rasanya kalau boleh bilang Tuhan gak usah. Kenapa Tuhan harus selalu mendatangi saya dan saudara yang sudah jatuh berulang kali. Yang gak pernah peduli. Yang gak pernah memprioritaskan dia lebih dari segalanya. Kenapa Tuhan masih mau? Saudara jawabnya karena you are the reason he lives. Saya tahu. Karena Tuhan masih mau ada hidup karena saya dan saudara. Cerita Nuh. Nuh sepanjang umur hidupnya 120 tahun dia bangun Bahtera. Walaupun dia ejek, ditertawakan. Dia tetap lakukan itu. Karena memang dia hidup untuk itu. Kenapa harus dia personally mengambil kita ke syurga? Saudara kalau baca di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab wahyu kita semua akan mati. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang mati akan mati. Tetapi kalau yang masih hidup kita akan tetap hidup. Pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan yang berdosa dia akan mati. Yang menjadi pertanyaannya kenapa Tuhan harus datang secara pribadi. Saya selalu firmankan ulang-ulang. Kalau Presiden Indonesia mengundang saya makan bersama di istana. Udah menjadi satu kehormatan bagi saya. Betul? Oh saya akan bangga. Saya akan cerita kepada keluarga, anak-anak, kepada semua orang yang saya kenal. Tapi kalau sampai Presiden secara pribadi datang ke sini depan pura dika. Dia setir mobilnya jemput saya untuk pergi makan. Itu lebih luar biasa gak saudara? Lebih luar biasa. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Mungkin banyak orang tidak menyadarinya. Karena lebih dari cukup Tuhan utus para malekatnya aja. Jemput semua. Jemput Ibu Eli. Jemput Ibu Liz. Jemput Pak Peter semua. Masuk kerajaan surga. Saya tunggu ya nanti di surga. Sudah lebih dari cukup. Tapi Tuhan secara pribadi dia akan turun di awan-awan menjemput kita sendiri. Alasannya karena love is personal saudara. Love itu hubungan pribadi. Kalau saudara sampai sekarang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya, kita harus pertanyakan. Kalau saudara dengan istri, dengan suami, dengan anak tidak mempunyai hubungan pribadi sampai sekarang. Saudara perlu pertanyakan. Apakah saudara benar mencintai mereka atau tidak. Jadi lihat pengalaman Yusuf. Pada waktu dia mau bertemu dengan abang-abangnya yang sudah mencelakakan dia. Apakah dia suruh anak buahnya? Gih, kamu tolong cek aja Gih. Udah sadar belum dia? Apa perlu apa? Tolong Gih. Enggak. Dia datang secara pribadi menemui kakak-kakaknya yang bahkan sudah mencelakai. Karena love is personal. Ya. Saya selalu ulang. Kalau istri saya sakit, masuk rumah sakit karena bersalin. Sudah pasti saya ada di situ. Sampai dia keluar rumah sakit. Kenapa? Because saya rasa love. Saya harus personally. Bukan saya utus. Anak buah saya, anak saya Gih. Tolong temenin mama Gih. Saya mau main golf. Saya sibuk bisnis. Kembali lagi prioritas. Kembali lagi that's love. Jadi di dalam 2 Petrus 11 ayat 1 dibilang. And God will open wide the gates. Tuhan sendiri saudara yang akan membuka pintu surga bagi saya dan saudara. Dan mempersilatkan kita untuk tinggal. Bahkan ada ayat yang mengatakan dimana kita tinggal nanti kita lihat. Jadi pertanyaan berikut adalah. Why should he live with us in the new earth? Saudara tahu ceritanya. Setelah kita diangkat ke surga seribu tahun. Saudara baca gitu gamblang di kitab wahyu. Nanti kita akan hidup di bumi ini yang sama. Bumi ini yang diperbaharui. Yang dibakar yang kita kenal dengan api neraka. Yang tidak menyala selamanya. Tapi bumi ini akan disucikan. Dengan orang-orang jahat menjadi pupuk. Menyuburkan tanah dunia yang baru itu. Dan saudara Tuhan Yesus akan tinggal. Memilih tetap tinggal bersama saya dan saudara. Bayangkan dengan ciptaan semua alam semesta. Dia memilih tinggal dengan saya dan saudara. Begitu erat. Personal attachmentnya dengan kita semua. Sehingga dia tidak memilih untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Di tahta kanan Bapak. Tapi dia memilih tinggal bersama saya dan saudara. Kenapa? Karena love cannot live without and like to be close. Jadi cinta itu begitu. Tidak bisa hidup tanpa. Dan selalu mau dekat. Di dalam Yohanes 14.3 dia bilang And if I go and prepare a place for you. I will come back and take you to be with me. That you are so will be where I am. Jadi dimana Tuhan berada, saudara kita semua akan berada. Dan sekian firman yang saya bawakan. Dari awal kisah penciptaan manusia sampai nanti di akhir tujuan kita. Hidup kekal bersama Tuhan dan umat-umatnya. Saya harap dan saya percaya kita semua mengaminkan. Bahwa memang terbukti Tuhan Yesus sangat-sangat mengasih saya dan saudara. Dan biarlah kita berdoa masing-masing secara pribadi. Untuk tidak pernah melupakan hal itu. Di dalam segala pergumulan hidup kita. Kita tidak pernah akan undur. Karena kita sangat berharga di matanya. Yang saudara perlu hanyalah berdoa berseru kepadanya. Tuhan akan secepat kilat mengirimkan pertolongan bagi saya dan saudara. Percayalah itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, basu kaki sebelum kita minum anggur dan roti. Kami undang semua. Untuk boleh ikut serta. Marilah kita turuti apa yang Tuhan Yesus inginkan kita perbuat. Agar kita pun bisa merasakan. Sebagaimana dia sudah menunjukkannya bahwa harga diri tidak lebih penting. Daripada kita cinta satu dengan yang lain saudara saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus inginkan kita percaya diri tidak lebih penting. Terima kasih. Tuhan Yesus inginkan kita percaya diri tidak lebih penting. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus inginkan kita percaya diri tidak lebih penting.